Halo semuanya, selamat datang di Small Space. Kita sekarang ada di sesi interview dengan Zubai. Oke, Jum, langsung aja lo sebaik bahasa-bahasa ini. Pertanyaan pertama, kenapa lo memutuskan tanpa itu gondrom? Kenapa ya? Karena sekolah di Indonesia tidak membiarkan anak-anaknya berambut gondrom. Jadi saya penasaran. Jadi, ya sudah lah, gondongin aja. Terus nyaman, jadi, ya sudah lah. Bagian dari ekspresi video kali ya? Mungkin, ya, ya, ya. Boleh lah, boleh lah. Terus, mau ngomongin tentang lagu Lu, itu lagu Yu judulnya. Yu. Itu, dalem banget. Dalem banget. Ada cerita di balik lagu itu apa nggak sih? Sebenarnya, inspirasi awalnya nggak, apa ya? Cuma lagi mikir, dan emang lagi pernah di ada titik kayak daun-daun tipis lah gitu. Iya, iya. Terus, emang ada satu sosok ini yang muncul. Dan emang, dan emang narik, narik apa nih, gue atau orang ya? Ya, terserah lo rasanya. Ya, narik gue untuk bikin lagu ini, dan emang narik gue untuk keluar dari kegelapan itu loh. Maksudnya kayak kekampaan itu tuh. Akhirnya, terus gue mikir juga, pasti banyak banget orang yang gini juga. Pasti banyak banget. Dan saat gue bikin, wah, mantep ya. Ya, berarti kasarnya ini lagu gara-gara pacar dulu ya? Ya, boleh lah. Salah satu faktor terbesarnya itu ya. Nah, nih, mau ngomongin pacar nih. Siapa sih ngomongin pacar lu? Waduh, sebut gak ada. Ya, panggil saja Zara lah. Oke, gimana tuh ceritanya, kenalnya? Kenapa lu bisa nyaman sama di jewe? Kenapa bisa nyaman? Awalnya dikenalin temen lah, biasa. Dikenalin temen, temen adalah anak jati, anak ya. Anak satu. Jati Nunggar. Jati Nunggar. Jati Nunggar. Kayak dikenalin. Kenapa sih, anak keempat ini? Anak keempat. Udah gitu. Ketemu awalnya gak serak-serak amat. Awalnya udah lama juga gimana sih gitu. Terus, tau-tau, ngobrol, nyambung. Eh, yaudah. Sambil sekarang. Jalan dulu sekarang. Masih jalan terus sekarang. Nyaman lagi. Nyaman. Nyaman selalu bikin lagu. Iya, saya bikin lagu. Saya bikin lagu. Juh. Iya. Orang malam nih, kenal kan, Manggil lu tuh Zubari. Iya. Juju. Kenapa orang-orang terdekat lu, Termasuk keluarga lu, Manggil lu tuh Encep. Ceritanya. Karena. Karena itu juga mencik. Karena di Sunda itu, Ya, pagi yang Encep tuh biasa. Terus, Ya, Encep tuh artinya Kasep ya. Terus, Pokoknya, Gara-gara cowok, Terus di Encep-Encep. Yaudah. Sampai segede ini juga, Masih aja. Encep. Gitu. Gapapa sih, Itu masalah daerah aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Keluarga doang lah ya. Oke. Awas kalau dia mau ngelih cek dulu. Iya. Lanjut ke pertanyaan selain debut. Boleh. Lu ini kan style, Rockstar banget. Oke. Artis kesukaan lu, Musisi kesukaan lu tau apa sekarang? Siapa? Sekarang. Sekarang? Kalau sekarang banget tuh, hairstyle. Hairy style? Hairy style. Itu kan beda jauh banget sama, Apa ya? Karakter gitu? Justru enggak. Justru, Justru dengan hairstyle yang udah mulai solo sekarang, Anjir asik banget. Asik banget. Asik banget. Beda banget sama, Waktu apa? 1D gitu. Oh iya. Karena sekarang bener-bener, Rocknya dapet, Rock and rollnya dapet. Back to, 80s, Apa 90s gitu-gitu. Bener-bener, Kerasa, 70s, 60snya itu kerasa gitu. Buat dirinya tuh. Style-nya juga asik. Jadi, Anjir keren ya orang. Gitu. Sama paling James B. Buat sekarang ya. Sempet Ed Sheeran juga. Sempet Ed Sheeran juga. Tapi yang paling besar mah, Kalau, Kalau suka ya, Kalau ngomongin favorit, Queen. Queen. Oke. Kenapa tuh, Kenapa Queen banget? Unik? Siapa sih yang gak bisa, Siapa sih yang, Apa ya? Emang ada yang berpendapat lain selain Queen tuh unik? Mau nebak Queen tuh mainnya di genre mana gak bisa. Karena mereka punya semuanya. Rocknya ada, Jazznya ada, Bluesnya ada, Disconya ada. Gitu. Makanya keren banget. Style yang paling suka dari Harry Style. Yang paling netrik menurutku bagaimana? Bagaimana ya? Kalau buat sekarang, Apa namanya? Baju. Baju. Wajir bajunya. Puh gila. Main warnanya, Edan berani pake baju, Yang aneh-aneh. Dan jarang kayak gitu hari ini. Itu yang akhirnya lu, Jadikan, Trendsetter. Iya, Tapi, Gue gak bakal ngambil se, Edan itu juga. Gitu loh. Tetep, Tetep. Ada batasnya waktu lo buat gue gitu. Belum, Belum kesitu. Belum kesitu. Tapi kalau buat musik juga, Jadi ada influence juga. Cukup besar juga. Oke. Ngomongin style rendah, rendah. Gue kepenis. Kenapa lu memutuskan untuk ber-ranting? Ber-ranting? Ber-ranting. Sama. Karena di Indonesia gak ada kebebasan. Di sekolah-sekolahnya. Gak ada kebebasan itu. Jadi, Cuma buat, Apa ya? Ngisi rasa penasaran aja. Ngisi rasa penasaran, Terus udah tanggung bolong. Yaudah. Yaudah. Ini jenis lu pake trend kali ya? Gak tau. Itu mah, Itu mah, Balikin ke yang liat aja. Oke. Next, Bakal ada teman-teman yang nanya. Selanjutnya. Oke. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa-apa dulu? Baik. Ya, Terikan ngomongin, Entah apa. Masih luaran, Ya. Ya. Penanggila, Ya. Albuang. Nanti. Sekarang, Kurang mau nanya nih. Orang sungai, Ya. Boleh. Kurang mau nanya, Di sisi musikalitasnya. Influence musik, Kan orang sempatnya benar-benar, Unrelease-nya. Ya. Boleh. Itu agak rock gitu ya. Ya, ya, ya. Sebenarnya, Influence musik, Sufairin itu, Apa sih? Kiranya, Di rock atau ada? Sebenarnya enggak sih. Kalau dibilang rock juga, Orang enggak yang, Enggak yang, Rock banget. Enggak punya kemarahan juga, Dan enggak punya kayak, Suara-suara yang serak-serak gitu juga. Enggak begitu gitu. Jadi, Dan, Influence orang juga, Macem-macem sekarang. Dulu emang selalu, Rock-rock klasik segala macem. Sekarang udah mulai, Ya ada akustiknya, Ada popnya, Segala macem. Jadi, Nyoba campurin aja lah. Ngalir aja sekarang gitu. Cuma, Kalau belum sebut rock ya silahkan. Jadi, Kalau mau menentangkan, Sufairin itu rock? Enggak. Kalau, Dari, You sendiri, Kemarin kan, Ada lagu lain yang selainmu, Yang mau direwis? Perncara pasti ada ya. Cuma paling, Ini dulu sih. Lagu ini dulu. Itu ada kanal nulisnya? Abang kira-kira gitu. Wah, Belum. Belum. Karena, Apa ya? Ya karena kondisi kayak gini juga. Dan, Jadi, Ya pokoknya, Semoga setelah ini semua beres, You direkam dengan bener. Tinggal sedikit lagi, Dipublikasikan. Gojek. Gojek kurang, Sorry lah. Ada kojek, Ada kojek, Ada kojek. Ada kojek. Ada kojek. Ada kojek. Ada kojek. Go. Oke, oke, oke. Ini sampai itu ya. Release ya. Release. Kalau You diriliskan, Pasti tadi ada digital. Makanya ada ini ya kan? Like, Heart. Heart. Ya. Belum. Belum tahu ya. Belum tahu. Itu nanti aja. Tapi kalau judul sendiri, Lebih senang mana nih? Apa? Sebenarnya orang nggak pernah ngealamin sebagai fanatik sebuah kayak kaset, CD, vinyl. Nggak pernah juga. Jadi, buat diriliskan digital ya yaudah, nggak ada masalah apa-apa juga. Gak merasakan adanya perbedaannya signifikan dari? Kalau perbedaannya signifikan, pastilah ya. Kayak apa ya? Kayak mendapatkan lagu gampang banget sekarang gitu. Gitu-gitu aja sih. Oke. Tapi kalau dari sisi bener-bener nggak ada. Nggak juga sih. Kalau ini deh. Terus kepenasaran. Sebenarnya kalau recording. Jujur ini ngambil recording gimana sih? Di rumah? Atau ada studio-nya? Homes studio aja. Home studio aja kayak. Kalau yang lagu ini. Ini bikin demo pasti di rumah. Udah gitu. Pas ngerekam segala maksudnya juga di... Homes studio-nya temen. Homes studio-nya temen. Bener-bener. Cuman tinggal beberapa yang kayaknya mau di studio juga. Mau studio yang bener juga. Biar lebih enak lah gitu. Gitu. Sepertinya. Siap. Siap. Tuakan. Ya. 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 Lagu. Hidup. Pribadi. Amal rilis. Segala macem lah. Hmm. Sekarang kalau. Kalau merasa lebih pengen ke arah. Pendapat. Zoom hari ini. Soal interpretasi musik ke visual sih. Interpretasi musik. Oke. Sekarang ini. Jujur ya. Akhirnya pengen jujur. Boleh. Jadi nih ngeliat visual itu di video musik sebagainya apa sih? Apa ya? Bersampingan. Bersampingan. Kayak. Saling menopang. Gitu loh. Ada musiknya doang juga bisa dinikmati. Ada visual doang juga bisa dinikmati. Tapi kalau udah digabungin. Bisa memberikan sebuah arti yang beda. Bisa memberikan sebuah makna yang beda. Gitu loh. Gitu loh. Berarti saling ngedukung ya? Saling ngedukung. Saling support ya. Tadi. Ngomong ngera. Sampai keberadaan soal hairstyle ya. Ya. Itu. Kalau diperlatingin. Bahasa hari ini. Visual. Terusnya. Lebih ke arah. Ya. Sebenernya. Sebenernya. Orang lebih suka kayak gitu. Karena. Itu artinya. Apa ya. Sangat bebas. Untuk berekspresi ya. Maksudnya kayak. Dia bisa bebas aja. Dia pengen kayak gimana ya. Silahkan. Gitu kan. Dan. Ya dia juga punya tujuan. Dengan bikin video-video kayak gitu. Berarti kan dia mendukung sesuatu. Gitu kan. Dia menyurahkan sesuatu. Gitu. Ya udah. Keren-keren aja. Yang orang penting mah. Yang penting buat orang mah. Enak dilihat. Bikin penasaran. Keren banget. Dan itu hairstyle bikin kayak gitu. Oke. Kalau. Itu kan. Model lain nih. Untuk Zufari sendiri. Untuk Zufari sendiri. Harapannya. Atau bayangannya. Kedepannya. Dunia visual ini. Dilebur ke sebelah mananya. Musik. Zuju sih. Maksudnya gimana? Ya. 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 Sebenarnya mungkin. Là itu. Ada. Jika was saya ngasih. Ya. Ada. Di... Da Temen. Team. funding. Ya. Itu tuh. Jadi kayak. Bisa ada yang salah juga Jadi disini tuh orang solo Tapi orang gak mau nganggep Temen-temen orang yang Support orang ini Cuma sebagai pelengkap doang Tapi jadi bagian dari si solo ini juga Jadi orang Foto aja Jangan cuma orang doang Manalik sih ya Berarti masih banyak yang bisa diungkap lah Dari jualan visualisasi lah ya Semua yang kedepannya makin pencar gitu ya Kayak banyak orang yang menunggu gitu Visualisasi dari Trafter suvarian di sekarang musik Ya sukses terus Makasih Ju Thank you Halo Zipari Ya Jadi kan tadi udah bahas tentang Personal life Ada yang bahas masalah Cari musik Ada yang masalah visual Sebenernya Ini gue lo tau kan Ya boleh Bebas Jadi gue pengen bahas tentang Masalah apa ya Yang lebih general gitu Kayak saudara Isi otak itu apa sih Itu bisa dikiririn Ini bisa dikiririn Itu bisa Bisa kejalan Laku dan wilayah Oke Jadi kalau misalkan Agak sensitif Nyantai kan Nyantai Kan tadi sempat nih Ada teman-teman Masalah Antik-antik Ya Karena istilahnya Agak gila gitu Ya Gimana sih Pernama orang tuanya Mengenai hal itu Mereka Surprisingly Nyantai Nyantai banget Sebenernya waktu masih SMA Pernah Cuman akhirnya Gak berani lah gitu Buat lanjutin Terus Pas setelah lulus Orang tuanya keluar kota Terus Cobain deh Mereka udah mau pulang Baru ngebari Aku Danting Hah Terus Cuma ketawa doang mereka Santai banget Terus Tutup aja Terus lepon lagi Bapak Terlihat terlepon Terus yaudah Dia cuma ngomong Ketawa Terus Yaudah lah Udah bolong juga Gitu Gitu doang Oke Nah sekarang Dari Dalam nyebak kaki Kan Agama itu Kalau misalnya Islam Kan katanya nih ya Ada rumor-rumor Tidih lah Ada rumor-rumor Kayaknya gue lihat Gimana Soalnya Walaupun gue lihat Ini juga Cuman pengen tau aja Secara personal Sebenernya Jujur Pendapat itu gimana Tentang Ya kan Di agamanya itu gini Jadi ya istilahnya Sebenernya Pandangan dari Lu nya deh Menangkan Lala-lala 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 itu Apa ya Yang orang yakinin Bahwa Kayak soal Dosa Soal pahala Yang gitu-gitu mah Urusan Personal Antara Satu orang Dengan Tuhan Ya kan Bukan dengan orang lain Jadi Gak ada hak juga Orang lain untuk ngejudge Gak ada hak juga Orang lain untuk Kayak Ngecap Bahwa dia berdosa Bahwa dia pendosa Menurut orang Jadi Apa ya Tanggapannya adalah Itu sebuah Ekspresi diri aja Itu cuma sebuah Penasarannya aja Orang kayak gimana Mau ngelakuin atau enggak Yaudah Setelah dilakuin Lu bisa nyimpul sendiri Iya Nah itu Yang gue bukainnya Orang-orang itu harusnya Gak harusnya sih Cuma sebaiknya Gak gitu juga Cuma Alamilah dulu Kalau gak suka Jangan dilanjutkan Kalau sukanya Lanjutin aja Gitu Gitu doang sih Sebenernya Kira-kira gak sih Nebilir lain Contohnya Misalkan Nato gitu Itu kan keinginan Keinginan pasti ya Anak muda Namanya juga Laki-laki anak muda Pengen Pengen Keluar dari Kekanan orang-orang Pasti ada Kepengen Cuma Belum lah Belum Jadi belum kepikiran ya Kepikiran udah Cuma Kayaknya buat sekarang gak Gitu Sebenernya kemarin udah sempet Sampai bikin Gambar-gambar Gambar-gambar Gitu Ada namanya tuh Tau gak yang Lampang Tangan Hamsa gitu Namanya tuh Hamsahen Itu kan soal Kayak apa sih Apa Perlindungan Atau Keselamatan Atau apalah gitu Yang kayak Perdamai Nah Kayak buat perdamai Segala macem gitu Dan kemarin Lagi liat Rame-ramenya Masalah agama Mana-mana Segala macem Jadi perdama Segala macem Lalu bikin Lima tangan Gini Satu tangan Disini ada Lambang lima agama Di Indonesia Dan terusnya peace Gitu aja sih Cuman Dan satu mata Gitu Pasti ada yang Ngawasin lah Gitu-gitu Tapi udah gitu doang Cuman baru gambar doang Cuman gambar doang Tenggu aja ya Tenggu aja Oke deh Kalau misalnya udah Ketakalan-ketakalan ya Tenggu aja Tenggu aja Pujil masalah juga Yang memandalkan Pemenang ini Perintah Akademi Mungkin sebenernya Kepada Kita obrol ini juga Iya Cuman mungkin temen-temen Pada pengen tau gue Gue pengen tau nih Sebenernya Pandangan lu Tentang Akademi Itu dimana Terus Kan lu Termasuk yang Akhirnya Keluar dari Lain Akademik Seperti orang-orang Yang banyak Itu tuh Dasarnya apa sih Ini kan investasi Yang lumayan besar nih Iya Pendidikan Sangat penting Itu juga ya Beratasi sali Sekarang Ada penyesalan juga Ada penyesalan juga Karena Mau Apapun itu Pendidikan tuh Penting dan Suka gak suka Pasti ada yang nyampe Pasti ada yang nerap Ada yang keterap Di dalam dirinya gitu Terus yang pasti Orang kehilangan Link Orang kehilangan Teman-teman baru Gitu loh Kehilangan Kesempatan-kesempatan baru Saat memutuskan untuk Keluar kuliah Itu Tapi Baik Bagusnya keluar kuliah juga Adalah Berarti lu udah Udah Kayak Mikirkan kayak Berarti gue harus Tanggung jawab Sama hidup gue Gitu kan Udah gak kuliah Udah gak raksa kekailangan Berarti gue harus Berkaitan di tempat yang lain Gitu kan Jadi belajar tanggung jawab Lebih cepat lagi Gitu Dimana aja Dimana aja Dimana aja Jadi ya mungkin Yang memulai Gitu aja sih Gak tahu banyak-banyak Cuma terakhir mungkin Masing statement Kayaknya dari dulu kali Adakah pesen-pesen gitu Kayak Buat orang-orang Termasuknya Mungkin Setara baru memulai Atau mungkin Yang baru memulai Tapi gak jadi-jadi Pokoknya inget aja Semua juga ada proses Semua juga ada proses Semua akan melewati Cobaan yang sama Besarnya Cuma beda caranya Jadi Maju aja terus Gitu Udah gitu aja Cukup Oke cakep banget sih Yang penting Maju terus Maju terus Pokoknya Hajar aja Pokoknya Ya itu sih Siap Mungkin itu aja sih Thank you banget ya Bye Bye Bye